Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan berbagi ilmu Bagaimana mengatasi Perlemakan hati Atau hati yang mengandung Lemak berlebih Dengan sebuah teknik sederhana Yaitu dengan Pijat refleksi Tutorial ini menjawab Permintaan subscriber saya Dapur Umi ya Semoga tutorial ini Memberikan manfaat Untuk semuanya Perlemakan hati adalah Sejenis penyakit hati Yang terjadi saat Tubuh memproduksi Lebih banyak lemak Sementara proses Pemecahannya di hati Tidak cukup cepat Sehingga lemak tertimbun Dalam jaringan hati Yang berisiko mengalami Perlemakan hati adalah Pertama Seseorang yang mempunyai Kelebihan berat badan Atau obesitas Yang kedua Seseorang yang mempunyai Sakit diabetes tipe 2 Yang ketiga Pengguna alkohol yang berlebihan Yang keempat Mengonsumsi obat-obatan Berlebihan Tidak sesuai dengan Yang direkomendasikan Oleh Seseorang ahli Atau dokter ahli Untuk gejala yang ditimbulkan Seseorang jika mengalami Perlemakan hati Yang pertama adalah Nyeri pada bagian kanan Atas perut Atau perasaan tidak nyaman Pada daerah tersebut Yang kedua Kulit dan sekelera mata Kekuning-kuningan Yang ketiga Mudah Lelah Lesu Dan lemas Yang keempat Merasa Mual Muntah Dan perut gembung Yang kelima Menurunnya Napsu makan Jika seseorang Mengalami Tanda-tanda Seperti Yang saya sebutkan tadi Segera Lakukan penanganan Agar tidak menjadi Lebih parah Salah satunya Dengan Teknik pijat refleksi ini Dan untuk mengetahui Bagaimana cara Memijatnya Dimana titiknya Silahkan Simak video Berikut ini Cara pemijatan Refleksi Untuk mengatasi Perlemakan hati Titik pertama Yang kita pijat Adalah titik Disini Ini adalah Kaki kanan Titik disini Adalah titik hati Karena titik hati Hanya ada Di kaki kanan Titiknya disini Cara pemijatannya Dengan cara Ditekan Sambil diputar Ditekan Sambil diguiar Dengan tekanan Stabil Dengan irama Stabil Ini dilakukan Selama Tiga menit Setelah tiga menit Kita pindah Digeser Ke bawah Sini Ini adalah Titik empedu Cara pemijatannya Dengan cara Ditekan Ke bawah Sini Agak mepet Di atas Sini Adalah Hati Di bawah Sini Adalah titik Empedu Cara pemijatannya Dengan cara Ditekan Sambil Diputar Ditekan Sambil Diputar Dengan tekanan Stabil Dengan irama Yang stabil Ini dilakukan Selama Tiga menit Ini adalah Kelenjar Tiroid Kita Di sini Cara pemijatannya Cara Ditekan Sambil Diputar Ditekan Sambil Diputar Dengan tekanan Stabil Dengan irama Stabil Ini Dilakukan Selama Tiga menit Ini adalah Titik lambung Titiknya Di sini Kalau Kalau dilihat Kaki Kaki Kaya ada Lingkarannya Begini Dari sini Ketengah Terus Kesini Titiknya Ada di sini Ini adalah Titik lambung Cara Memijatnya Cara Ditekan Sambil Diputar Ditekan Ditekan Sambil Diputar Dengan Tekanan Stabil Dengan Irama Stabil Ini Dilakukan Selama Tiga menit Ini adalah Titik getah Lambung Titiknya Di sini Titik lambung Ada di bawah Di sini Getah Lambung Geser Ke atas Di sini Ini adalah Getah Lambung Atau Getah Perut Ini adalah Titik Getah Perut Cara Memijatnya Dengan Cara Ditekan Sambil Diputar Ditekan Begini Sambil Diputar Dengan Tekanan Stabil Dengan Irama Stabil Ini Dilakukan Selama Tiga menit Di area Sini Ini adalah Area Usus Kita Untuk Cara Pemijatan Di area Usus Untuk Memudahkan Karena Di area Usus Titiknya Banyak Dan Banyak Sekali Di sini Titik Usus Kita Cara Pemijatannya Kita Kasih Plumas Saja Dari Sini Dengan Cara Kita Urut Dari Atas Kebawah Dengan Jari Kita Lipat Begini Kita Urut Dari Atas Kebawah Begini Ini Ini Dilakukan Selama 10 Menit Cara Pemijatan Di sini Harus Tekanannya Agak Kuat Karena Titik Di sini Sangat Dalam Titik Reflex Di sini Cara Menekannya Agak Kuat Di area Sini Ini Adalah Usus Kita Itulah Titik Yang Kita Pijat Untuk Mengatasi Perlemakan Hati Semoga Tutorial Ini Memberikan Manfaat Dan Bisa Dipraktekan Sendiri Terima Kasih Terima 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 Terima